Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami, menghadiri langsung undangan acara gathering pecinta otomotif dari kalangan offroader dan juga bikers di kota maupun Kabupaten Sukabumi. Dalam acara yang digelar tersebut, selaku pimpinan daerah Kota Sukabumi, dirinya berharap tumbuhnya roda perekonomian di kota maupun Kabupaten Sukabumi berkat hadirnya para pecinta otomotif tersebut. Dirinya juga mengatakan terkait dukungan pemerintah Kota Sukabumi terhadap para pecinta otomotif ini, ke depannya pemerintah Kota Sukabumi akan merencanakan untuk menyediakan track offroad yang bisa digunakan oleh para offroader di kota maupun Kabupaten Sukabumi. Ini kita berterima kasih kepada keren Cikareo memberikan fasilitasi bagi offroader, bagi gypsy, bagi komunitas motor maupun kendaraan offroad. Juga membawa satu dampak positif bagi kota dan Kabupaten Sukabumi, terutama untuk pariwisata. Oke, wisata apa Pak yang bisa dijual oleh pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk wisatawan yang datang dari luar daerah? Ya, setidaknya kan ketika adanya event offroader di sini, orang juga akan melihat. Apalagi sekarang kan media sosial juga menggunakan bahwa Sukabumi ini menjadikan surga bagi komunitas otomotif, baik roda 4 maupun roda 2. Ya, setidaknya mereka juga bersiap-siap lah, setidak adanya pintu tol dibuka, setidaknya juga berjolak UKM, pariwisata, ekonomi juga harus mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika tadi ada kunjungan wisatawan ke sini, mereka belum siapkan keseranan dan rasa rata. Dalam acara yang berlangsung tersebut, perwakilan ketua dari masing-masing klub yang hadir mengatakan, mereka menyambut baik rencana pemerintah daerah kota maupun Kabupaten Sukabumi untuk menyediakan lahan yang nantinya dapat dijadikan track offroad sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di kota maupun Kabupaten Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.